Intro Saya secara singkat, nanti diperawal dari pendidikan yang dilakukan oleh personil narkoba Kota 26 selama satu bulan. Jadi bulan kemarin, kita mendapatkan informasi bahwa adanya peregaran yang narkoba yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian dipimpin oleh kasar narkoba yang awalnya dengan mempelajari informasi ini. Kemudian dilakukan penyelidikan-penyelidikan. Sehingga pada tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30, tepatnya di depan rumah sakit umum. Ministra, dijumpailah oleh, dijumpai seseorang yang ciri-ciri sebagaimana yang datanya ada di, sudah diperima oleh seseorang narkoba. Pasar narkoba. Kemudian, anggota yang tidak dilokasi melakukan penerjapan, terhadap satu orang. Pada dirinya ditemukan barang bukti narkotika gini sabun, yang bertakutan saat itu ketika diamankan menggunakan penerahan metik. Kemudian diindahkan kakinya, ditemukan tas. Dan setelah dibuka, ditemukan 10 bungkus. 10 bungkus ke hijau. Buku sehat ya, dengan berat lebih kurang 9.522 gram. Kemudian untuk guna kepentingan penyidikan yang bersabutan, diamankan ke Spolresta Deli Serdang untuk dilakukan pengembangan. Konferensi perspolresta Deli Serdang kasus 1 kilogram sabu. Tim redaksi MSTP melaporkan dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Penangkapan berawal dari informasi peredaran narkoba yang dilaporkan dengan nomor LPA 232-8-2023, SPKT, Satres Narkoba, Polresta Deli Serdang, Polda Sumut, atas laporan seseorang yang tidak dapat disebutkan, pada Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Dengan laporan polisi atau LP tersebut, Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Irsan Sinuhaji SIKMH menjelaskan, adanya mempelajari hal tersebut oleh kasat narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Zulkarnain SH sebagai kepala khusus bidang itu. Setelah itu, seketika itu pihak personel kepolisian bertindak untuk menyergap pelaku sesuai ciri-ciri yang ada, sebagaimana data yang diterima. Dalam penindakan pada dirinya, terdapat barang bukti narkotika jenis sabu, dan menggunakan sepeda motormatik dengan nomor Polisi BK asteris asteris 03 AGR. Setelah itu terdapat pada sandaran kaki pelaku 10 bungkus teh hijau dengan berat 9.592 yang ada di dalam tas ransel. Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Irsan Sinuhaji SIKMH menyampaikan guna kepentingan penyidikan dilakukanlah penahanan atas inisial AW, sampai sekarang masih dilakukan pengembangan. Hasil pemeriksaan interogasi awal beliau dikabarkan sudah dua kali telah menjadi kurir. Yang pertama disebutkan pada awal Agustus dengan barang yang sama, dia turunkan di amplas dan distribusikan ke Binjai. Dari kejadian kita dapat mengamankan satu tas ransel warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu 10 bungkus, HP, merek Xiaomi dan Nokia, satu sepeda motormatik. Namun diterangkan juga adanya timbangan digital yang didapatkan di kediaman, yang pada saat itu dikhawatirkan terdapat barang bukti lainnya di rumahnya. Namun hasil dari penggiringan tersebut hanya menemukan alat ukur digital saja. Edison Harianja melaporkan dari Delhi Serdang Sumatera Utara, Rabu, 16 Agustus 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jadi setelah kita lakukan penangkapan terhadap pesantai ini, kita sudah mendapatkan nama. Namun ini masih tidak jalani, intinya akan kita lakukan pembangunan sampai ke atasnya, dari mana asal barangnya, kemudian akan disampaikan atau berikan kepada siapa. Jadi ini harus mengembangkan. Kelaku bang dikenakan pasal berapa dengan cam hukumannya berapa? Pasal yang kita kenakan itu pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2. Hukumannya itu minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Isi itu, ini sudah berapa? Dan berapa itu? Kelaku ini sudah setelah kita lakukan pendalaman, dia memang sudah dua kali melakukan. Sebagai kurir. Dengan upah yang pertama itu 70 juta satu kali penangkapan. Yang kedua ini dia belum mendapat upah, jadi nanti setelah ada orderan, barang ini diantar ke komesan baru dia dapat upah 70 juta. Ini karena mau deaderkan kemana gitu? Belum tahu kita, kalau menurut dia sendiri, memang setelah nanti pindah sama dia barangnya, itu akan dikasih tahu lagi dari atas kemana barangnya. Satu orang pelaku, satu orang pelaku berapa lagi yang belum? Kepala sementara ini baru satu orang yang ditambah. Bang, informasinya kan yang tersangka ini kan ada residu di koreksi sekarang juga, tahun berapa juga? 2004. 2004. Dengan kasus ya, 2014 dengan kasus yang sama. Iya. Coba jenis satu juga, bang? Iya. Barang ini dari-barangnya. Kinabung sang minyak.